Pemirsa akibat anak tidak lolos PPDB, puluhan orang tua calon murid mendatangi sekolah SMP Negeri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, padahal mereka mengaku sudah menyetor sejumlah uang kepada salah satu oknum pegawai sekolah tersebut. Salah satu orang tua calon murid ini emosi saat dilakukan mediasi dengan pihak sekolah di SMP Negeri 3, Citarep, Kabupaten Bogor. Puluhan orang tua ini mempertanyakan nasib anak mereka yang awalnya lolos saat pendaftaran PPDB secara online, tiba-tiba dinyatakan tidak lulus dari pihak sekolah. Padahal puluhan orang tua calon murid ini sudah menyetor uang Rp2,5 juta hingga Rp3 juta kepada seorang oknum pegawai sekolah. Pihak sekolah mendiskualifikasi 59 calon murid karena data tidak sesuai saat verifikasi atau daftar ulang. Sebagian orang tua ini mendaftarkan anak mereka lewat jalur prestasi. Pendatangan saya ke sini menanyakan tentang pendaftaran adik saya di sini, sedangkan di pendaftaran di aplikasi PPDB itu diterima dengan jalur jonasi. Tapi dari pihak sekolah malah didiskualifikasi. Ini tuh minta pertanggung jawaban dari pihak sekolahan bahwa anak saya, saya ngeliat di link, diterima. Nah udah diterima pagi-pagi, udah gitu jam 8 atau jam 10 itu ada didiskualifikasi bahwa anak saya nggak masuk. Puluhan orang tua murid akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dan meminta pihak sekolah menidak tegas oknum pegawai tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, INews Melaporkan.